Halo Rek, jumpa lagi di ngalam tekno. Nah pada kesempatan kali ini aku bakalan unboxing casing gaming dari Armageddon yaitu Armageddon Tron Hulu 3. Nah ini kamu bisa beli casingnya di Tukopedia atau Marketplace lainnya dengan harga sekitar Rp390.000an. Oke langsung aja kita unboxing. Jadi seperti ini untuk tampilan boxnya. Kurang lebih akan seperti ini ya untuk isi casingnya. Jadi di depan sini sepertinya ada lubang atau bolong. Bisa melihat isi dari PC-nya. Jadi kayaknya keren sih. Oke lah kita langsung aja buka ya. Oh ya kalau kamu mau beli ini via Marketplace pastikan kamu beli yang degat dengan lokasimu ya biar ongkos kirimnya murah. Karena kan kalau barangnya berat seperti ini ongkos kirimnya itu lumayan. Wah sepertinya keren banget. Oke bentar langsung aja kita buka. Kita balik dulu. Oke. 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 Wah sepertinya keren banget ya. Dilihat dari harga dan build quality-nya. Wah mantep banget. Yep. Nah jadi seperti ini teman-teman. Untuk tampilannya. Untuk bagian depan sini ada lubang ya. Ini akrilik sepertinya. Akrilik. Kemudian ini bisa melihat dalamnya. Dan ada lampu LED strip-nya. Jadi keren banget. Oh nggak bolong teman-teman. Jadi ini nggak bolong. Cuman bisa nampilin logo Armageddon-nya sepertinya ya. Untuk sampingnya seperti ini. Polos. Untuk samping sininya. Ini udah dilengkapi dengan temperate glass. Jadi keren banget ya. Kemudian untuk tombol-tombolnya. Ini ada di bagian atas. Cukup lengkap. Jadi ada tombol power. Jack audio. USB. Tombol reset. Dan ini mungkin buat ngatur. Apa namanya. Lampu LED-nya. Dan di sini ada USB 3T0. Oke langsung aja kita buka. Menurutku ini termasuk casing dengan budget murah. Sekitar 390 ribuan. Ya bisa dibilang 400 ribu. Tapi dengan kualitas atau build quality yang menurutku sih mewah banget ya. Jadi buat kamu nih yang mau ngerakit PC dengan budget terbatas. Nah sepertinya casing ini bisalah buat untuk solusi. Nah jadi seperti ini. Ini bisa muat untuk berapa fan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makasimal 8 fan. Kemudian untuk power supply-nya bisa di bawah. Di sini. Jadi keren banget ya. Nah ini untuk lubangnya. Sepertinya sih gak bisa ngelihat dalemannya ya. Karena di sini tuh ada apa namanya. Penampil LED sepertinya. Ini bagian sini. Sebelah sini. Jadi kayak buntu atau tertutupi dengan apa ya. Kayak cover gitu lah. Kemudian kita buka bagian kabel manajemennya. Biasanya kelemahan dari casing Armageddon ini. Kayak Armageddon Image Aurora itu di kabel manajemennya kurang. Jadi kayak terlalu kecil. Sempit gitu. Kalau di sini entah kita lihat aja dulu. Wah sepertinya kalau di sini untuk kabel manajemen gak usah ditanyakan lagi. Karena di sini udah luas banget ya. Kemudian di sini juga ada tempat buat SSD. SSD SATA. Nah di sini juga bagus. Ini udah disediakan. apa namanya harddisk caddy ya. Buat meletakkan harddisknya di sini. Biasanya gak ada sih. Kalau yang Image Aurora di sini gak disediain. Mantep banget. Jarang-jarang ya untuk front panel itu ada di samping seperti ini. Biasanya Armageddon itu di depan sini. Ini kok dungarena dan di samping. Jadi sepertinya sih inovasi ya. Oke cukup jelas. Kemudian untuk ukurannya ini MATX. Jadi kalau kamu pakai motherboard sekelas apa ya. Asrock A320M. Pokoknya yang ya. Pokoknya ukuran MATX ini cukup lah. Lumayan luas sih. Lumayan lega. Oke banget sih. Dengan budget. 400 ribu ya kasarannya. 390 dipulatkan di 400 lah. Oke lah. Sekian dulu unboxing kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Matur soon. Nah. Jangan lupa ini nanti akan saya rakit di PC ya. Jadi seperti apa kalau nyala. Kalian tunggu aja di video berikutnya. Oke. Hai. selamat menikmati